Iya, sering nongkrong di tempat, maaf-maaf, tempat VCD bajakan. Ngapain lo? Nah, salah satu yang aku harus update terus, saya selalu ngedengerin lagu zaman sekarang. Aku jujur aja, penari zaman sekarang gak semuanya tau alpha plus. Terima kasih telah menonton! Aku ada, A-A, kok manggilnya A-A sih? Arin aja, Arinto. Aku manggilnya Arin, memang Arinto dari alpha plus dancer. Makasih, sama-sama. Seneng, seneng banget. Seneng ya kita semenjak COVID gak pernah ketemu ya. Sebelum COVID juga udah jarang ketemu. Udah punya masing-masing, alamnya beda. Kita udah agak ngasih, bukan masing-masing. Kebetulan, Absolute EO dengan Arin untuk kajasama lama banget. Dari zaman masih ada TPRI. Iya, 2000-an lah ya, 2000-an. TPRI, heboh TP. Iya, TPI. Iya, TPI ini sih. TPI, terus heboh lagi dengan segala, dulu banyak kompetisi dance ya, kompetisi dance, terus segala macem ini. Pokoknya, yang sama alpha plus itu parah. Yang masih gak gaul. Itu di masanya. Saya suka sama orang-orang yang merendah, menaikkan quality. Amin. Nah, karena Arin udah disini, kita mau bahas tentang, gak jauh dari dance, gak jauh tentang R&B mungkin. Iya, R&B. Gajah dari artis favorit saya. Stay tune terus, pokoknya. Nanti kan kita akan bahas banyak, oke? Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Sebelum kita bahas tentang dance macem-macem, sedikit karena udah bekan ya, T. Kalau ngomongin alpha plus itu berdiri tahun? 97. Itu kan? 19-97. Jadi sebelum gue X, gue duluan guys. Gue 97 tuh masih kuliah. Masa sih? Iya, dia udah hits. Dulu apa tuh yang pertama proyeknya? Sebenernya 97 tuh belum hits banget. Itu tuh awalan dibikin tahun 97 itu, gara-garanya MA. Kan aku choreographer MA. Ini kan namanya Cinta. Nah. Om didai. Iya. Terus mereka istilah kata men-support untuk mengenalkan saya sama Dewi Sandra di Bandung. Oh iya. Konser. Waktu itu konser R&B Ghost to Bandung. Saya Dewi. Iya. Dewi Sandra Glenn sama AMA isinya tuh waktu itu pengisi acaranya. Tiga itu. Nah dikenalin. Wih butuh dancer nggak buat pengiring. Asik juga ya dikenalin ya tuh tahun 97 itu. Nah. Udah gitu suka Dewi. Nanya Dewi. Arin. Grupnya apa? Namanya. Aduh apa ya aku belum punya namanya gitu ya. Udah tuh. Akhirnya kita lagi break gitu lagi. Temen-temen lagi ngerokok. Kebetulan aku nggak ngerokok ikut nongkrong gitu kan. Waktu itu tahun 97 itu ada motor parkir. Motor Yamaha. Yamaha. Banyaknya Yamaha. Alpha. Namanya Yamaha Alpha. Yamaha Alpha. Nah dari situ. Keren juga nih. Arinto A kan. Alpha. Place-nya temen-temen tenari kan. Oke. Ya udah. Alpha Place dan Serwi gitu. Ngeletuk itu aja. Itu tahun 97 1 Desember. Luar biasa. Kayaknya dengan motor harus di-end-out. Dalam. Iya. Udah tuh dari situ Dewi ngomong. Rini nanti kalau mau bikin klip. Gue mau bikin klip. Gingin album. Ter. Gue contact ya gitu. Alhamdulillah. Jalan. Iya jalan. 2001. Dewi launching klip. Tak ingin lagi. Ketemu. Nah itu gue udah lagi. Eh udah. Udah lagi di DJ. Entertainment. Entertainment. Oh gitu. 2001. Kebetulan juga pada saat MA. Aku ketemu Rizal Mantovani. Clipper-nya. Jadi Dewi dan Rizal udah pernah kerja bareng sama aku. Yaudah. Alhamdulillah. Bareng di situ booming juga. Booming. Dan waktu itu. Zaman itu. Pertama ada video klip dance. Yes. Tak ingin lagi. Haa. Dance-nya tuh banyak kapasitasnya. Dan di-create secara. Bagus sama itu. Ala-ala metric gitu sama. Artistik banget lah. Iya sama Rizal Mantovani. Dari situ Alhamdulillah. Alpha Plus mulai-mulai. Mulai. Kalau ngomongin. Ya itu MA kan udah pake tarian. Itu udah ngajarin. Iya. Alhamdulillah. Temen-temen. Titi DJ juga. Banyak. Almarhum Chris Yeh juga. Ya Alhamdulillah lah. Terus kalau TV program juga banyak. Ya Alhamdulillah. Kalau itu jaman trans. Trans TV. Ya Kandesho. Iya Chris Dayanti. Betul. Trans. Net. Iya. Net mah belum. Net waktu itu belum ada. Ma'am. Trans TV. Trans TV. FCTI. 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 Ya hampir semua TV. Kecuari TV News ya. Iya. Kalau TV. Kecuari TV semua. Itu Alhamdulillah. Dapet rejakinya. Berapa banyak sekarang kalau ngomongin anggota? Sebenarnya gini. Pada saat itu. Emang kita punya kelas. Untuk pembinaan atau cari talent ya. Kita tampung kelas. Tapi berjalannya waktu. Kelasnya udah enggak. Place lagi kemarin pandemi. Kita udah enggak ada kelas. Jadi hanya by event. By event. Kita latihan freelance-freelance. Jadi kalau tim intinya. Yang dulu kelas. Sekarang udah jago-jago semua. Udah jadi choreographer semua. Ada sekitar 15 orangan. Jadi didikan ya. Iya. Itu pun juga aku enggak menuntut. Mereka harus bareng sama aku terus. Mereka silahkan untuk berkembang dengan masing-masing. Tapi pada saat aku butuh. Mereka siap support. Alhamdulillah masih ada gitunya. Kita tuh enggak ada istilah member. Tapi kita family. Family ya. Enggak ada gap-gapan juga. Enggak ada saling ikut ya. Itu justru paling susah loh. Iya. Untuk membentuk family itu paling susah ya. Kan namanya family. Berantem pasti ada kan. Pasti ada. Adek kakak mah. Enggak cocok. Pasti itu. Udah pasti. Itu justru ngetes sayang kita sejak apa. Betul. Jadi ya. Dengan cara itu. Aku bilang. Kita mendingan berantem bak big book. Tapi dapet sesuatu solusi. Enggak yang jadinya diem-dieman atau segala macem. Jadi enak-enakan. Kalau mau ada kerjaan silahkan. Bilang silahkan. Enggak bilang juga hak kalian. Aku enggak mau ngikat. Tapi kalau aku lagi ada butuh. Alfa Plus lagi butuh. Ya. Support. Sebagai family. Ayo. Support. Akhirnya mereka juga. Iya. Sampai sekarang. Alhamdulillah masih support. Karena pengalaman Alfa Plus kan. Ngomongin event. Kalau di Absolute. Ya event-eventnya pasti bukan event yang cuma kecil. Tapi udah event yang besar. Alhamdulillah. Eventnya yang perlu. Menguras. Dia ketat. Menguras waktu. Menguras bernaga. Dan juga berkurangnya waktu tidur. Betul. Betul. Setuju. Ya. Aku juga sedikit banyak. Dengan Absolute ini. Belajar. Belajar. Karena kan selama ini aku waktu itu seringnya di TV ya. TV. TV. Salah satunya yang event off air yang sering waktu itu. Absolute juga salah satu yang. Banyak ya. Yang bikin aku belajar. Oh ternyata event off air itu seperti ini. TV itu seperti ini. Kebetulan kita kan. Sebenarnya yang bikin jurus mautnya kita bisa sesuatu. Bagus itu komunikasi kan. Komunikasi iya. Ibu Farida. Jadi ya. Selama ini kan kita selalu komunikasi dari A sampai Z nya. Iya. Worst case nya kayak gimana. Terus. Terus ya. Kayak gitu-gitunya. Lebih ke ngobrol aja. Cocok. Betul. Cocok harganya. Betul. Iya betul. Banyak banget kan kalau ngomongin apa sebutnya agency. Agensi kok di luar sana tempatin Jakarta tuh banyak banget. Tapi kalau ngomongin yang cocok. Yang nyamun misalnya. Rin gue mau nge-save merbi. Kayak gini-gini. Oke. Gue ngerti kok. Itu yang susah. Jadi kita gak harus ngulang-ngulang. Nge-brief lagi. Nge-brief lagi. Nge-brief lagi. Gitu kan. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Ini pertanyaan yang sengaja aku undang Arin. Sahabat lo pengen tau gak? Seperti apa nih? Alpha Plus Dance nya. Waktu heboh-hebohnya nih. Panggung. Banyak panggung nih mereka. TV atau event. Nih liatkan ini ya. Check it out. Oke itu yang aku kasih tau tuh yang dulu. Kan sekarang udah aneh-aneh ya? Sangat. Sangat. Ini aneh-aneh. Kayak dulu kayak gak kepikiran. Tapi sejalan kita banyak belajar. Banyak referensi. Mungkin Arin sebagai ahlinya ya. Ahlinya bisa cerita ke kita. Sahabat lo pengen lo yang ada di rumah. Kalau dulu tuh show dance itu kayak apa sih? Lebih kemana? Nah kalau sekarang lebih kemana gitu? Oke. Sebenernya balik lagi ke media informasi. Zaman dulu tuh gak ada YouTube kan? Zaman dulu kita hanya liat video klip. Atau video konser seseorang. Gak ada gatelan-gatelan yang lain dulu. Hanya itu patokan kita kalau ngeliat Michael Jackson, Janet Jackson seperti apa. Belum ada Justin Bieber juga masih kecil kan dulu. Jadi beneran aku tuh waktu dulu sering nongkrong. Referensinya ya? Keluar kan emang harus butuh biaya dan lain-lain kan? Mahal. Kita beneran sampai kalau pulang habis latihan nongkrong di pasar-pasar yang jual VCD di pinggir jalan. Aku pikir di kota. Gak sampai kota sih deket daerah Senin. Gitu terus liat gitu ada konser siapa yang ada. Liat gitu. Dengan kondisi waktu itu ya emang bukan. Emang salah sih ya istilah kata nonton bajakan. Tapi emang media informasi waktu itu masih susah. Akhirnya aku cari itu kita aplikasikan. Yang sebenernya kan waktu itu segmented juga. Dancer gak semua orang tahu gak bisa semua orang nonton. Kan gak semua beli VCD. Dance juga gak bisa beli VCD. Jadi aku lihat. Kalau itu dance-nya lebih nasional? Betul. Nah akhirnya aku itu triknya salah satunya kita adopsi beberapa. Terus kemudian dia aplikasikan itu. Padahal aku bilang ini kita tuh berjuang untuk cari sesuatu yang baru. Kalau sekarang wah itu mah di media digital udah bertaburan konsep, ide. Iya kan? Dan lain-lain. Kitanya aja tinggal nyomot yang mau seperti apa. Iya bener ya. Seperti ini. Kita bisa adopt gitu. Iya dan pada saat itu kita bisa berkreasinya itu ngiringin. Ngiringin artis atau gimana. Secara show dance belum dipandang pada saat itu kan. Kita kalau mau beridealis tuh hanya sebatas di lomba. Ini kalau di dunia industri ya. Kalau di dunia industri kita hanya sebatas di lomba. Setelah itu gak bisa idealis. Gak bisa keren-kerenan istilah kata. Nah kalau sekarang mah udah sangat-sangat open banget. Karena media informasi dimana-mana ada. Tinggal pakai hape, google link tinggal keluar. Mau tarian apa ada. Kita tinggal lihat. Terus udah gitu gut talent-gut talent yang istilah kata pencarian bakat itu konsepnya gila-gila. Internasional gitu. Iya. Dan istilah kata out of the box semua. Anti mainstream semua. Dan itu bisa jadi pacuan buat eranya sekarang untuk bikin event dance atau penari untuk bisa berkreasi lebih lagi dibanding zaman dulu. Nah waktu itu alhamdulillahnya kita survive-nya adalah dengan kita adopsi yang aku nemuin. Terus udah gitu aku praktekan. Setelah kita aku pasarkan ke ini. Dan akhirnya digrab sama beberapa yang oh ini keren ya gini-gini. Padahal mah itu udah ada di. Karena media informasinya masih susah. Kalau sekarang kan semua orang gak bisa diboongin kasar-kata. Oh ini mah konsep yang si A. Oh ini mah konsep si B gitu kan. Lebih. Iya. Kalau dulu lebih. Ya itu tadi. Ada apa? Adopsi treatment atau adopsi konsep. Kita bisa share ke ini. Kalau sekarang harus hati-hati. Karena itu pun juga suka ada hak chip. Apalagi musik dan lain-lain kan. Sekarang kalau berbau digital udah ke grab gitu ya. Ke blok atau gimana. Ada susah. Ya makanya kalau sekarang kita. Aku juga dengan perubahan zaman ini pasti harus banyak belajar. Harus banyak bertanya sama adik-adik yang sekarang di masanya ya. Termasuk ke anak saya juga kan dalam arti. Dan kita harus tahu oh sekarang tuh masanya seperti apa. BTS. Nah salah satu yang aku harus update terus. Saya selalu ngedengerin lagu zaman sekarang. Kalau enggak. Tapi lu gak tahu tadi lagu gue bilang. Apaan? Peneman malam sepi. Peneman malam sepi. Emang ada lagu gitu? Ada nanti gue whatsapp lu. Bingin lu baby ingong. Ya gitu. Baiknya gue mau menghalet tadi statement lu. Kalau dulu intinya adalah kita lebih, lu lebih menari fokus sama gerakan. Fokus sama gerakan dan mengiringi. Betul. That's it. Kalau sekarang dengan banyak informasi. Tarian itu bukan cuma fokus sama gerakan atau mengiringi penari. Tapi dance itu sebagai salah satu pertunjukan. Betul. Betul. Banyak banget. Misalnya. Pakai teknologi sekarang ada baju LED. Ada LED screen. Iya. Iya kan. Terus ada lighting. Ada water, waterfall, water dan lain-lain. Itu teknologi yang dulu tuh gak mungkin kan. Wah gak mungkin nih dilakuin. Karena istilah kata satu, gak ada alatnya disini. Susah. Kalau sekarang semua ada. Dan itu aku kalau zaman sekarang gak cuma ngiringin hari ini. Udah aja. Enggak. Tapi konsepnya apa? Treatmentnya apa? Harus ditanya juga. Karena misal kita hanya sebatas ngiringin. Udah. Kalau bajunya misalnya army look. Udah gitu kan. Kalau dulu kayak gitu. Iya. Kalau sekarang gak. Army look harus gimana? Terus bentukannya ada alat, ada, 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 ada pendukung lain gak? Ada yang menaik. LED-nya bisa dimainin gak? Sebagai grafis. Untuk kita bisa synchronize dengan LED. Terus lightingnya seperti apa? Terus di stage ada apa aja? Ada gunsmoka atau segala amat. Itu harus udah dipikirin kalau sekarang. Oh oke. Kalau dulu kan enggak. Dulu mah kita ngomongin udah gerakan 1, 2, 3 kali. Iya. Betul. Betul. Sekarang harus semua dipikirin. Oke. Tapi dengan kayak gitu menchallenge diri lu untuk. Sangat. Itu ya? Sangat. Untuk survive. Kalau masih mau hidup dari dunia ini ya mau gak mau harus. Harus survive. Harus survive, harus belajar. Iya. Profesinya apapun, sesenior apapun tetap harus belajar buat survive. Iya betul-betul. Iya dong sama. Kan gini. Kalau di I.O. kan gini. Wah. Absolute I.O. lama nih. Iya. Iya. Dua hal nih. Positif atau negara. Iya. I.O. lama yang gak mati-mati. I.O. lama yang survive dan masih existen. Iya. Betul-betul. Sama seperti kayak lu kayak gitu kan? Iya. Iya. Karena aku jujur aja. Penari zaman sekarang gak semuanya tau Alphapleast. Oh ya? Iya. Karena sekarang TV kan udah jarang ditonton ya? Iya. Ke YouTube. Iya ke YouTube. Waktu itu media yang kita jadi bener-bener bisa dikenal Alphapleast dimana-mana. Semua TV ada Alphapleast dan template-nya selalu ada dan pasti dikenal. Pasti nah sekarang orang udah jarang nonton TV anak-anak sekarang kan harus ke YouTube. Makanya aku juga belajar nih ngikutin zamannya YouTube gitu kan untuk memperkenalkan bahwa Alphapleast tuh seperti ini dan lain-lain gitu. Gue dengerin punya konten YouTube juga sekarang. Iya Alhamdulillah. Itu pun juga dipaksa. Nanti kapan-kapan kita harus ayah di konten YouTube ini. Siap, 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 siap. Udah nanti begini ya guys? Dan kebetulannya konten YouTube aku nggak harus nge-dance. Oh iya dong. Nggak harus nge-dance. Kan aku juga ibu cantik rocknya. Nggak harus nge-rock. Nggak harus nge-rock. Oh gitu. Oke, oke, oke. Kocok, kocok. Siap, siap. Tadi kan lu bilang masih belajar, masih mencoba, pasti mengadaptasi sekarang yang lagi trend, dia survive gitu. Caranya sekarang yang lu lakukan apa? Untuk tetap eksis, untuk tetap ngikutin. Dan gue yakin juga, ini klien-klien gue juga pasti tahu adiknya bagaimana sekarang menyampaikan dance-nya lu untuk penonton. Betul. Ya itu tadi. Kalau ada tawaran kerjaan atau belum tawaran deh baru. Jadi? Mas, Alpha Plus ready nggak tanggal sekian? Oke. Berapa penari? Konsepnya apa? Yang pertama aku tanya konsepnya apa. Jadi nggak cuma putusan doang beli barang, kasar kata. Lu mau beli apa dulu ke gue? Nah, iya. Kalau misalnya yang kita provide, masih kita mampu kejar, langsung nggak aku kejar konsep dan lain-lain. Nggak cuma dansernya berapa orang, kostumnya gimana. Kayak gitu. Tapi ada juga kan yang hanya sebatas, dancer top gitu kan. Ada, ya kita juga nggak menutup mata. Kita juga kayak gitu-gitu ya oke, nggak masalah. Tapi kalau itu eventnya besar atau kliennya ngerti, akan namanya entertain gitu kan. Aku tawarin konsep. Dan itu harus dilakukan zaman sekarang. Kalau ngomong budget, budget dancer perform doang. Sama kayak misalnya, absolute mau bikin nih bikinin konsep dengan temanya, oh sekarang kita lebih ke virtual. Betul, betul. Lu pikirin semua ya, Aryan gue terima beres deh. Itu perbedaannya gimana? Lumayan jauh. Dalam arti jauh gini. Lebih ke kita menghargai konsep karya dan lain-lain. Otomatis dancer pun juga ada perbedaan antara hanya ngedance biasa atau ngiringin. Dengan konsep yang butuh proses atau effort banyak. Itu budget. Jatuhnya, konon katanya dulu tuh kalau hire alpha plus mahal. Ya kan, katanya gitu dulu. Wah standar. Kan standar kan. Maksudnya gini, jangan dipukul rata kalau kondisinya. Jadi kadang gini, orang yang kaknya dengan budget yang mahal itu, untuk yang kayak hanya sebetar request ngiringin, nah kayak gitu. Iya, jadi dipukul rata. Ibarat kata kita bikin nasi goreng spesial, disamain harga nasi goreng spesial ini sama cuma nasi goreng kampung biasa. Nggak pakai telur, nggak pakai apa-apa. Jadinya disebut mahal. Padahal kan ada kita sesuai dengan porsinya kan gitu. Itu ya. Jadi secara budget, aku coba kejar dengan kondisi si produk yang aku tawarkan atau konsep yang aku tawarkan itu worth it gitu. Nggak yang terima, Kang, lima tarian berapa? Eh, lima penari lima tarian berapa? Iya, lima tariannya ngapain dulu? Iya sih. Iya kan? Kadang suka... Itu anak I.O. Kayak gue ini. Gitu. Gue belum baca-baca sekarang dulu. Iya. Tapi sekarang konsepnya apa? Iya, mau apa dulu, mau ngapain dulu gitu. Kalau dulu kan lima tarian, yaudah pukul rata ya gitu. Karena yang ini cuma mau menari, mau baju ya. Betul, betul. Kalau sekarang udah harus ditanya. Itu juga sekarang nge-breakdown item dong. Betul, betul, betul. Dan kebetulan Alhamdulillahnya aku masih dipercaya di TV. Salah satunya TV itu yang bikin... Kawah cender di mukanya lah. Karena yang namanya TV itu serba cepat. Iya. Perubahannya serba cepat, mendadak, harus keren dalam kondisi semepet apapun. Terus konsep pun sekarang menggila gitu kan. Dalam arti itu tadi, by YouTube yang mereka dibikin. Nah itu buat Alpha Place itu adalah salah satu kawah cender di mukanya untuk kita terus belajar. Belajar ya. Biarpun dalam tanda kutip secara penghargaan media TV beda sama air of air. Karena mereka merasa mempromosikan kita. Iya, pasti price-nya beda. Iya, price-nya beda. Tapi itu aku nggak mungkin nolak karena kondisinya aku dulu besar di TV. Iya, promosinya di situ. Biarpun sekarang eranya udah beda gitu kan. Tapi alhamdulillahnya TV dan off air alhamdulillah masih jalan gitu. Biarpun kondisinya ya seperti itu. Yang sekarang eranya analog udah mau nggak ada kan. Eranya digital. Tapi kan sekarang TV banyak juga yang tankin juga di YouTube. Betul, betul. Jadi membantu. Iya, itu dia. Itu dia. Jadi membantu juga orang nonton. Iya. Kayak gue nih nggak nonton TV. Nggak sempat. Tapi gue nontonnya karena dia ngepost itu di sosmed. Gue jadi langsung kali ke YouTube. Iya, iya. Oh kemarin si X ini pakai konsep begini. Nyanyinya, tariannya ini. Betul. Eh ujuk-ujuk keluar si dancernya dari sini. Iya, betul. Tepuk tangan di awal. Oke, ini pasti yang ditunggu-tunggu kalau udah ngebahas tentang. Entrepreneur Rock. Oke. Kalau sahabat rock and roll yang ada di rumah. Mereka rock and roll kayak aku nih. Iya, iya. Tapi topinya Tomorrowland. Hahaha. Pokoknya mereka yang mau jadi penari. Profesional. Karena kan jadi penari gampang ya. Iya. Profesional. Iya, iya. Betul. Nah tipsnya dari Kak Arin. Oke. Gimana mereka untuk. Jadi mau join sama kamu. Eh. Sekarang tuh. Jadi penari gampang. Hmm. Tapi as a professional dancer. Agak-agak susah. Dalam susahnya. Gini. Bisa hanya sekali dua kali ngejob. Tapi belum tentu bisa survive jadi penari. Pertama. Attitude. Attitude, yes. Ya. Attitude. Itu harus menghargai yang nge-hire kita. Hmm. Terus. Udah pasti kan yang namanya profesional bukan semata-mata karena uang berapa saya dibayar dan segala macam. Lakukan sebaik mungkin dulu. Jangan dikit-dikit gue dibayar berapa. Hmm. Itu awal-awal jangan kesitu dulu. Ya. Tapi kalau udah mulai itu wajib bertanya. Hmm. Karena penghargaan harus di. Kita siapa yang bakal ngehargai kalau kita juga ngehargai diri sendiri kan. Itu. Itu. Tapi yang utama adalah attitude. Hmm. Kemudian skill udah pasti. Hmm. Skill udah pasti. Dan anak-anak sekarang saya yakin skillnya. Dan udah ada jaman tiktok dan lain-lain ya. Cepet-cepetnya mereka dulu. Ya. Jadi. Hebatlah. Kalau jaman dulu kita harus kelas 1, 2, 3. Kalau sekarang cuma lihat doang udah jadi. Iya. Jaman sekarang tuh skillnya karena makanannya bagus-bagus ya. Vitamin dan gizinya ya. Ya. Ya itu. Salmon. Iya. Dan terus belajar. Terus belajar. Jadi. Setelah jadi penari. Kemudian beratitude baik. Sudah ngejob dan lain-lain. Jangan puas. Terus belajar. Iya. Kalau belum bisa ini ikut ini ikut itu. Ikut workshop ini ikut workshop itu. Iya. Dan tetep. Cari link dengan attitude yang baik. Oh iya. Kita bergaul. Gitu tanya-tanya. Jangan malu bertanya. Jangan malu minta. Kang. Ini. Kalau. Kalau mau kerjaan ini boleh dong ajak-ajak. Itu gak apa-apa. Karena kondisi kayak gitu perlu. Jangan gengsi. Iya. Gak malu. Karena kalau lu gak bilang kita mana tahu. Iya. Betul. Betul. Dan. Alhamdulillahnya. Aku. Masih. Melihat kesitu. Iya. Di kita tuh masih. Masih banyak yang beratitude baik. Iya. Oke. Teman-teman. Sahabat-sahabat yang mau belajar nari. Boleh hubungi. Ini Instagramnya AFA Plus. Atau klien aku. Yang nanya sama AFA Plus. Jadi dia. Tapi lewat absolut aja lah ya. Iya. Betul. Oke. Semoga. Perbincangan aku hari ini sama Arento. Dari AFA Plus bermanfaat. Amin. Yang tadi disampaikan silahkan dicatat. Di aplikasikan. Terus yang lagi explore. Para-para dancer nih. Ayo semangat ya. Pokoknya. Karena. Kita sudah. Menuju endemik ya. Amin. Kalau di luar sana ada komitmen. Gak ada lagi Covid. Semoga kita juga. Amin. Bisa langsung. Jol, 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 jol. Betul. Udah mulai. Kurus lagi. Iya. Kalau anak backstreet pasti kurus. Kurang tidur. Iya kurang makan. Kurang tidur. Kebalik. Kalau saya. Malah. Kalau event. Malah. Gendut. Karena. Makannya. Baru inget malam mau tidur. Oh. Pantesan. Nih. Nih. Iya. Kalau gua kurus. Kenapa cash lo berantai? Hahaha. Kok si depe? Iya. Depe, 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 depe. Ini gak bener. Ini cuman. Daiklah sahabat rokok. Semoga bermanfaat. Bye.